Intro 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 Saya tanya, ingin makan apa? Terus bahas-bahas Udah kepengen balik ke olahraga Jadi Saya konsultasikan aja Untuk latihan Apa Body strength Body strength Lebih ke body Itu kan Harus Di Apa ya, ditacik lagi semuanya Endurance nya Apa, nafasnya Semuanya, karena dia kan juga Mesti latihan kembali kalau memang mau Produktif lagi, mau nyanyi lagi Mau aktivitas lagi Ya nafasnya mesti diatur Oke Pas ke keguguran ini ya Fisik dan fisikisnya gimana nih? Ada kayak, misalnya sedikit obrolan gak ke Mimi? Sehat sih ya Yang penting saya lihat Karena ini Punya semangat kembali Dan memiliki daya juang Artinya Gak boleh pesimis Karena dari teknis Bagaimana dokter menyampaikan saja kepada dia Dan suaminya Bahwa mereka berdua tuh gak usah program Mereka berdua ini kesangan subur Jadi insya Allah sedikasinya Tapi pun kalau misalkan Alhamdulillah dalam dua periode Sirkulasi mensnya dia lancar Dia bisa lagi Merencanakan kehamilan gitu Tapi after dua kali menstruasi Oke Tapi pas ke ini Komunikasi sama Mimi sendiri Lebih terjaga Intens atau gimana? Ya Alhamdulillah ya Namanya Semua orang kan melewati satu proses ya Mas Jadi saya Senang Saya akan selalu melibatkan diri saya Sejauhan anak saya melibatkan Tapi kalau doa gak pernah putus saya Iya Nah ini kan juga nih Kak Atta nih Membangun pesantren nih Paskanya untuk Apa Sedikit untuk anak yang keguguran itu nih Ini dalam rangka apa nih? Oh saya gak tahu itu Nanti biar anak-anak cerita dulu ke saya gitu Tapi kalau misalkan namanya orang nazar Atau orang bercita-cita Dalam bentuk seluas-luasnya Kita bisa mendermalkan Atau kita seluas-luasnya Bisa Meminta rezeki Untuk mempermudah Amal kita Itu sah-sah aja Sah-sah aja Bikin nyayasam Bikin Santren Madarasa Itu Kita doa terus Doa terus Kalau kita minta Minta rezeki Sehebat-hebatnya Supaya kita lebih mudah Untuk bisa Beramal itu Iya Doa yang paling Jarap ya Jarap ya Terakhir nih Mia Ini kan Banyak nih Konten-konten yang akhirnya Kak Atta maupun Aurel Dijadikan suatu kayak Cerita kehidupannya dia nih nih Lalu juga jadi banyak komentar netizen Kayaknya Konten-konten kehidupan yang belakangan ini Lagi menimpa Atau Aurel nih Sebenernya Suatu momen yang perlu diumbar-umbar gak sih nih? Kalau dari sudut pandang Mimin Di sini perlu kecermatan daripada para pengguna media sosial Oke Untuk bisa lebih mengkonsumsi medsoftnya sebaik-baiknya Banyak hal yang memang Kita gak perlu langsung Konsumsi Tangkap Dan Hujat Ada baiknya Kita ambil positifnya Yang baik Yang gak baiknya ya Kita tinggalkan Tanpa harus mengumpat Jadi saya akan lebih senang ya Memangnya artis itu kan Udah jadi Halo Sudah jadi Milik publik Ya Apalagi mereka perlu gak pernah kesulitan Atau terbebani dengan membuat Memang maaf seperti konten Karena mereka pikir mereka Sudah menjadi Bagian dari publik itu sendiri Jadi saya mohon bijak kesanaan Daripada semua pemirsa Atau pengumur anak-anak Supaya Mengambil positifnya dari mereka Atau harus menghakimi Karena Pengguna media sosial yang baik adalah pengguna yang bisa men-filter Karena namanya Informasi sosial media itu kan Informasinya tipis ya Iya betul Kalau kita gak dalemi Gak se-layer-layernya kita gak cermati Kita akan cuman menangkap 20%nya aja lah Ini bukan ahina Gitu jadi lebih baik Kita konsumsikan media sosial itu pasti lebih baik Iya Oke thank you Oke makasih ya atas waktunya Iya Mie Makasih Mie Makasih Mie Halo temen-temen jangan lupa Ditonton Mantul Infotainment Di Youtube Dan jangan lupa juga untuk di subscribe Like, comment, share Ke temen-temen kalian biar pada nonton semua Kau Boo u